Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai tanaman indigo vera, gamel, dan sentrosema sebagai bahan pakan ternak. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Abihilmi dengan NPM terakhir 086. Di sini saya sebagai moderator. Kemudian ada Alta Syafirlanda dengan NPM 093 sebagai pemateri. Lalu ada Alif Markotera dengan NPM 097 yaitu sebagai pemateri. Dan terakhir ada Aldi dengan NPM 096 sebagai pemateri. Oke, kita langsung saja ke pemateri pertama yaitu mengenai tanaman gamel yang akan disampaikan oleh saudara Aldi. Kepada saudara Aldi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi. NPM 096 akan menjelaskan tentang tanaman gamel atau gelisida makulata. Seperti kita lihat, di sini ada gambarnya, tanaman gamel itu sendiri. Nah, tanaman gamel ini merupakan tumbuhan asli daerah tropis pantai pasifik di Amerika Tengah. Pada tahun 1600-an penyebaran tanaman ini terbatas pada musim bukling gugur. Terima yang tumbuh di dataran rendah yang tersebar di Meksiko, Amerika Tengah, Amerika Selatan, bagian utara Asia, dan yang terkirakan itu masuk ke Indonesia pada tahun 1900-an. Menfaat dari tanaman gamel ini, salah satunya adalah sebagai tajar hidup dalam penanaman ladang vanili dan ubi jalar. Selain itu, manfaatnya itu ada pada daun batang muda dan kulit batang gamel, biasa dimanfaatkan sebagai pekan tenak, terutama pada daerah yang kekurangan air. Batang gamel juga dapat dimanfaatkan sebagai konstruksi, sebagai kayu bakar, arang, monitor lokal, dan bahan konstruksi. Tanaman gamel biasa ditanam pada ladang-ladang perkeburan kopi, coklat, dan teh. Lalu, kandungan notisi dari tanaman gamel ini, jadi daunnya itu banyak manung kotein, lembulah dicernang khususnya untuk tenak keminsia sehingga cocok untuk pakan tenak. Selain itu, daun-daun dan tanaman gamel juga dimanfaatkan sebagai pupuk hijau untuk memperbaiki kesuburan tanah. Kandungan notisi jawan gamel yaitu 25,7% protein, 13,3% selat kasar, 8,4% abu, dan 4,0% BTN. Sekian dari saya, saya dikembalikan kepada Saudara Nabil. Terima kasih kepada Saudara Aldi yang sudah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Markutera Zain, NPM 097 yang ingin menjelaskan tumbuhan Sintrosema pubesken. Yang merupakan tanaman yang berumur panjang, bersifat merambat dan memanjat, batang agak berbulu dan panjang dapat mencapai 5 meter. Berdaun 3 pada tangkanya daun berbentuk ellipse, agak kasar dan berbulu lembut pada kedua permukanya. Bunga bentuk kupu-kupu berwarna violet keputih-putihan. Buah polong panjang mencapai 9-17 cm berwarna hijau pada waktu muda setelah tua berwarna kecoklatan. Setiap buah berisi 12-20 biji yang berwarna coklat. Sintrosema menurut para ahli, Legum Sintrosema pubesken merupakan tanaman yang bersifat memanjat dan merambat, dapat dijumpai di tempat seperti pinggiran sungai, pantai, jalan, dan perkebunan, terutama di perkebunan kelapa. Dan dapat tumbuh baik pada tanah asam dan agak buruk dainasnya yang buruk. Menurut Smith 1985 Untuk kandungan nutrisi Sintrosema itu sendiri mempunyai kandungan mineral dan protein yang tinggi. Komposisi zat makan yang dikandung oleh sentro pada umur 6 minggu adalah 19,5%. Bahan kering 23,6%, protein kasar 31,8%, serat kasar 8,2%, abu 3,6%, lemak 1,17%, kalsium dan fosfat 0,41%. Pemanfaatan tumbuhan Sintrosema itu sendiri sebagai pakan ternak biasanya ditanam secara campuran dengan tanaman rumput karena tanaman legum pad dapat memberikan unsur hara keadaan tanah terutama unsur nitrogen sehingga nitrogen dalam tanah selalu tersedia dan dapat digunakan untuk tanaman rumput untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksinya. Dan setelah deskripsinya telah di-explain, terdapat foto yang lainnya. Tungguan Sintrosema. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Alif atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh Saudari Altasya. Perkenalkan nama saya Altasya Veranda dari kelompok 4 dengan NPM 20.01.01.01.18.0093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanaman indigofera sebagai bahan pakan ternak. Jadi tanaman indigofera itu apa sih? Tanaman indigofera ini termasuk tanaman yang termasuk kepada leguminasa pepohonan dengan kelompok kacang-kacangan. Tanaman indigofera ini memiliki produktivitas yang tinggi serta mengandungan nutrisi yang cukup baik. Lalu berbicara mengenai potensi produksi dari tanaman indigofera pada tahun 1995 dilaporkan oleh Ngovanmal bahwa produksi bahan kering selama 3 kali panen pada umur 16 bulan itu dihasilkan sebanyak 8,4-2,3 kg per hektare. Jumlah daun yang dihasilkan atau yang diproduksi oleh tanaman indigofera semakin banyak ini akan menunjukkan bahwa kualitas dari leguminasa ini merupakan kualitas yang baik. Mengapakah daun merupakan jaringan tanaman yang memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan jaringan tanaman yang lainnya seperti di batang atau ranting. Selanjutnya berbicara mengenai kandungan nutrisi yang terdapat pada tanaman indigofera ini terdiri dari 21,97% bahan kering, 6,41% abu, 24,17% protein kasar, 17,83% serat kasar, dan 6,15% lemak kasar. Nah selanjutnya jadi tanaman indigofera ini disebut sebagai sumber protein karena memiliki kandungan nutrisi protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan nutrisi yang lainnya. Lalu pada tepung daun indigofera ini memiliki pigment yang cukup tinggi seperti santofil dan juga karetonoid. Kandungan nutrisi yang terdapat pada tanaman indigofera ini sangat baik untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Salah satu pemanfaatannya itu sebagai pakan ternak kambing dan juga tanaman indigofera ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi namun dengan syarat adanya campur tangan teknologi dengan campuran rumput lapang atau rumput yang sudah terintroduksi. Terima kasih kepada Saudari Altasya yang sudah menyampaikan materi. Sekian presentasi online dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui notes lain. Jangan lupa tulis nama dan juga NPM-nya ya. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.